bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perjalanan menuju Cilanyi dalam rangka mengantarkan paket berupa wood art dari jalan amanda lima tempol sari menuju Cigurwick atau jalan Cigurwick 1 pada episode ke-311 dari jalan khalis menuju jaringin sudah memasuk waktu maghrib sehingga perjalanan itu kemudian istirahat sebentar untuk melakukan sholat maghrib dan karena menempuh waktu tempuh sekitar 1 jam lebih bahkan dalam kenyataannya itu hampir 2 jam karena pada pukul 7 malam kita masih ada dalam perjalanan padahal dimulai dari jam 5 bersama saya khus menjolak youtuber kolmur salim angkatan kedua saudara seperti inilah pemandangan dari jalan caringin tadi dan kita sudah memasuki jalan jalan Soekarno-Hatta jalan terpanjang jalan terpanjang berangkali di bandung raya itu jalan Soekarno-Hatta menuju Cilanyi dan pada tampilan pertama tadi itu adalah di saat memasuki bandung palimanan Jalur terpadat sepanjang proses perjalanan atau masa-masa arus mudik itu adalah jalur terpadat. Setelah melalui jalan Soekarno-Hatta yang panjang, dalam perjalanan Yucilani ada yang namanya Bandung Palimanan. Jalur terpadat dengan kendaraan di Bandung Raya. Dan ini adalah video yang diambil di saat berhenti di lampu merah terlama atau trafik light paling lama dari lampu merah ke hijau dan seterusnya. Karena begitu padatnya kendaraan sehingga waktu menyalahnya atau beralihnya dari lampu merah ke hijau itu termasuk lebih lama dibanding tempat-tempat lainnya. Dan kesempatan mengambil gambar juga hanya dapat dilakukan di saat berhenti di lampu trafik light atau lampu stopan. Karena setelah perjalanan lagi itu kita akan kesulitan mengambil gambar karena perjalanan dilakukan sendiri jadi tidak ada yang memegang khusus buat kamera dalam mengambil gambar atau video. Terlihatan tidak begitu ramai tapi sesungguhnya di saat lampu menyalah lampu hijau menyalah makhluk. Bahkan ada beberapa yang mencoba menerebus lampu merah mereka tetap bertelan sebelum waktunya boleh berjalan karena saking padatnya jalan sokerahata menuju Cilani. Bahkan pada malam hari seperti ini sudah sekitar pukul 7 lewat masih berada di jalan Soekarnohta menurut Maps Google Maps perjalanan akan ditempuh sekitar 1 jam lebih sedikit. Namun kenyataannya dari jam 5 sore mampir sholat maghrib sekitar 20 menit setengah jam sampai setengah jam. Sekarang sudah jam 7 lewat. Berarti sudah lebih dari 1 jam kejalanan. Dan memang dalam perjalanan di Bandung Raya siapapun harus punya segudang kesabaran di saat ketepatan dengan lampu merah. Di mana harus berhenti dan menunggu agak lama dari waktu lampu merah di beberapa tempat lainnya yang tidak begitu padat. Selamat menikmati malam. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam kondisi bahagia dan kiranya tayangan ini bermanfaat. Tonton sampai selesai dan mohon like dan subscribe-nya. Demi perbaikan juga mohon komentar kritikan saya kasaran. Dan kalau perlu tap juga ikon loncengnya agar tayangan-tayangan dan saya tetap dinikmati oleh saudara-saudara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!